halo halo teman teman jumpa lagi di channel saya untuk video kali ini kembali gue mau bikin video tentang DJI Spark yaitu test range kali ini test range perbedaannya dengan antena biasa antena standar ini dengan menggunakan satunya lagi dengan menggunakan booster ya booster antena mereknya Sunilife Apakah nanti ada perbedaan gitu ada pengaruhnya enggak menggunakan booster ini jaraknya apakah bisa bertambah atau tidak gitu langsung kita tes aja sebelumnya gue mau record dulu layarnya gue mulai record layar mulai record layar dalam 321 ya sudah mulai di record layarnya ya Hai tadi homepon sudah dapat sensor state ya cek sensor state-nya dulu imunnya kecil intervenasinya kompasnya ya lumayan kecil ya oke langsung aja kita terbangkan Hai 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 yee Hai hari ini sudah tekaf sudah dapat 12 atlet ya langsung ke mode sport ya cepat terbangnya langsung kita aja jauh oke langsung kita jauhkan terbang searah sana oke patokannya ke arah buah hati sana langsung kita terbang tinggiin dulu biar lebih enak kita di 100 meter aja tinggiin 100 meter oke 100 meter langsung maju ke depan aja selamat menikmati selamat menikmati sudah 600 meter masih dapet sinyal untuk test range ini jangan dijadikan patokan jarak ya guys karena beda beda ya untuk jarak itu beda beda tergantung tempat ya dan interference di sekitarnya dan ini sudah mulai sudah di 900 meter masih lancar masih lancar 900 meter sudah 1 kilo masih lancar ya ya sinalos 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 aircraft disconnected di berapa tadi 1000 meter lebih 1000 meter lebih return home karena sudah dapet apa sudah dapet nah sudah dapet home point insya Allah balik lagi drone nya jadi dapet 1 kilo lebih ya hanya dengan antena standar ini dia lagi balik kesini drone nya oke sekarang baterai kedua gue pengen test dengan menggunakan signal booster ini apakah pengaruh nambah jarak atau tidak langsung aja gue mau rekam layarnya dulu rekam lagi dalam 3 2 1 ya rekam layar kita cek home point nya lagi seperti biasa sampai suara LED nya keluar nah sudah ada suara LED nya keluar baru sudah aman insya Allah sekarang kembali set sensor state nya menu nya kecil kompas nya juga kecil oke langsung kita terbangkan saja sudah take off kita tinggikan dulu sudah dapet 18 atlet langsung kita ke sport mode langsung maju aja kembali kembali jalur nya sama ke arah rumah sakit buah hati itu yang ada bangunan ketinggiannya ketinggiannya kita tambah dulu 100 meter kayak tadi kita maju kita maju bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 ini sudah 400 meter masih lancar FPV sudah 900 meter sudah 1100 lewat sudah 1200 ya sepertinya memang ada penambahan jarak 1200 ya 1200 tidak beda jauh sih tidak diskonektif lagi tapi ada penambahan jarak tadi kurang lebih cuman 1100 ditambahin ini jadi 1200 ya lumayan dan antena ini itu sifatnya dia lebih mengarahkan jadi benar-benar harus terarah dibandingkan yang tadi ya kalau yang tadi kan dia sinyalnya tuh keliling ini guys keliling dari antena ini dia keluar jadi nyebar gitu ya sekeliling antenanya kalau ini dia sinyal yang ke belakang ini diarahkan ke depan sama dia jadi benar-benar harus diarahkan sinyalnya ini ada peningkatan jarak sedikit aja sih karena emang ini sifatnya bukan meningkatkan power sinyal ya jadi cuman mengarahkan seperti yang gue bilang tadi mengarahkan sinyal yang tadinya ada yang ke belakang sia-sia sinyalnya karena kan sekeliling antena ini dia jadi ke arah depan semua jadi nggak menambah daya sinyalnya mungkin kalau kalian mainnya di pedesaan mungkin bisa lebih jauh guys di daerah pesawahan gitu ya mungkin bisa nyampe ada yang penangkatnya sampai 3 kilo sampai sih di e-spark ini tergantung situasi dan kondisi tempat mainnya juga ya untuk ukuran jarak jadi jangan dijadikan sekali lagi jangan dijadikan patokan jarak si spark ini kemampuan si spark ya jadi segitu aja sih perbedaan jarak antara antena standar dengan ditambahin booster sekali lagi jangan dijadikan patokan jarak si spark ini tergantung dari gue tadi mengarahkan itunya ya mengarahkan antenanya tapi jelas ada perbedaan kurang lebih kurang lebih 100 meteran lah selisihnya dengan menuakan booster oke segitu aja video dari gue semoga berkenan buat kalian bermanfaat buat kalian pengguna DJ spark ini si patut pengen beli alat ini ya lumayan ada pengaruhnya alat ini lumayan ada ningkatin jarak sedikit tapi harus benar-benar diarahkan ya sinyalnya harus benar-benar diarahkan see you on the next video guys bye-bye 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 Terima kasih.